Oke, spesial guest kita udah masuk di forum kita hari ini Bintang tamu kita yang selamat datang Di siapa dulu dong? Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Thank you semuanya, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah gabung Sudah senyum hari ini Kasih ya kak Yang bangun-bangun banyak masalah Ya silahkan senyum dan semangat Kita hari ini akan mencoba untuk belajar hal-hal baru lagi Tapi sekarang kita sambut dulu bintang tamu kita hari ini Jody dari Dix Life Halo Jod Halo atas, siap Halo Jod, apa kabar? Alhamdulillah, baik mas Mas Kiri gimana kabarnya mas? Saya baik, alhamdulillah Disapa dulu dong teman-teman kita Calon-calon adik-adik peraja ini Atau ada adik-adik dinasanya Halo calon-calon pejuang masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umur saya 22 tahun Sekarang peraja tiket 4 atau peraja utama di kampus Tietina War Alasan pengen masuk ke sekolah kedinasan? Kalau pribadi alasannya yang pertama mas ya Yang pertama karena emang pendidikannya gratis sekolah kedinasan mas Dan juga sedengar-dengar kan ada uang sakunya perbulan mas Jadi hal itu tentu bisa mempermudah keuangan keluarga kita mas Kenapa milih IPDN? Karena emang dulu mas profil saya SMA Itu kan ada peraja kan di dekat rumah saya mas Jadi saya terkontivasi Lihat bajunya ketat, gagah gitu mas kan Dan juga kan kalau sekolah kedinasan gitu Kita bisa langsung kerja gitu mas Jadi gak susah-susah lagi kita setelah lulus, setelah dikerja Saya 2017 mas, 2016 saya gugur Jadi saya dua kali tes Orang tua, orang tua pun pengen sih mas Kalau saya masuk IPDN dulu Oh jadi support ya? Ya support juga Ibumu gak tau kalau di IPDN pernah ada yang mati di bukulian? Kayaknya ibu saya termotivasi gara-gara itu mas Saya aja pergi ke rumah nenek mas Saya dibilangin Eh kamu Jody ngapain masuk IPDN? Kamu mau bunuh diri disana gitu Tapi kenyataannya gimana? Kalau kenyataannya gak ada mas Setelah saya masuk tahun 2017 Itu emang gak ada sama sekali mas Di kampus itu emang bener-bener aman, terang-terang Emang gak kayak dulu lagi Karena emang di IPDN sekarang itu udah Peraturan tentang kekerasan Pokoknya pelanggaran-pelanggaran itu sudah sangat keras sekali mas Apa nih yang paling berkesan dulu yang Jody alami waktu tes? Mungkin ada cerita serunya Waktu Jody tes atau harunya atau gimana? Mungkin kalau bagi saya mas ya cerita kehidupan saya Setiap tahapan tesnya itu berkesan menurut saya mas Karena yang pertama di TKD nih mas TKD Terus untuk kesehatan mas Kesehatan juga gak kalah berkesan menurut saya Karena di tes kesehatan ini mas Kita banyak mendapatkan teman-teman baru Kita bisa bersosialisasi antara Serta tes yang satu dan berserta tes yang lainnya Dan juga di tes kesehatan itu kan ada tes Ini mas yang buka-buka semua itu mas Unboxing 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 Jadi waktu tes itu di daerah saya kan Itu satu ruangannya dua orang mas Jadi saling lihat-lihatan gitu Itulah menurut saya lucu sekali mas Gak gini ya Itu kan tes yang meriksa petugasnya ya Kalian itu cuma disuruh buka Ngapain kalian lihat-lihatan? Curi-curi pandang dikit mas Eh itu laki semua bro Ngapain kamu lihat-lihatan Sama-sama laki curi-curi pandang Dan mungkin yang berkesannya tes psikologi menurut saya Karena kita datangnya jam 6 pagi Dan selesai jam 5 sore Itu mas Bener-bener seharian Jadi waktu istirahnya itu cuma 15 menit aja mas Itu siang buat sholat zuhur Sama buat nyimil-nyimil dikit Itu pun kalau gak cepet tuh gak bisa makan kayaknya mas Rasanya ah mampus gitu ya Pantukir Nah kalau saya itu mas Pantukirnya kan masih di pusat mas Di kampus Jati Nangor Jadi kalau kita pantukir di Jati Nangor itu Rasa Persekonen itu mas Terasa sekali Apalagi kan Waktu kita begitu datang ke kampus Jati Nangor Itu kita bukan cuma dari NTB 1.9 mas Waktu Jati Ngerasain gagal psikologi Yang pertama itu gimana Jat? Ya pastinya sedih sekali mas Karena di tahun 2016 itu mas Saya bener-bener Cuma daftar IPDN mas Jadi gak ada daftar universitas yang lain Saking PD-nya Saking sombongnya saya dulu mas Dan persiapan saya Karena saya persiapannya 2 tahun mas Dari kelas 2 SMA Saking PD-nya Saking PD-nya saya Buat tes IPDN Tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu mas Apalagi itu kan pas puasa mas Ingatnya Pengumumannya pas puasa Jadi saya bangun pagi-pagi jam 4 subuh Itu dapat kabar gak lolos Wih itu nangis mas Nangis bener-bener nangis Terus gimana caranya Jati Biar ningkatin lagi semangatnya Buat percaya Kalau Ngedaftar lagi Bisa lolos gitu Tentunya Yang pertama Dari ini ya mas Ibadah Dari Apa Keyakinan kita mas Berdoa Masya Allah Masya Allah Gak lupa juga Motivasi dari keluarga Dari orang-orang terdekat Nah Nantinya Kita mungkin bakal dapat Motivasi Saya dulu Message-nya gini mas Apa Saya bakal Coba lagi tahun depan Tapi Saya bakal nganggur Jadi saya gak mau kuliah dulu Dulu mas Mantap Saya akan Coba lagi tahun depan Untuk yang lebih baik Walaupun saya gak dapet IPDN Mungkin Saya bakal dapet yang lain Asal saya udah berusaha Dan saya udah berdoa Diberikan yang terbaik Sama Allah Masya Allah Ada Pesan mungkin Buat adik-adik mungkin Yang Tahun ini Mau berjuang ya Buat tahun depannya Daftar kedinasan Mungkin dari kakak Ingat lagi Ingat lagi Ini yang jadi prinsip Prinsip kakak dulu Waktu sedang tes Ketika kamu sedang Bermalas-malasan Kamu harus ingat Ribuan atau bahkan Jutaan Saya ingat Sedang belajar Mati-matian Itu Itu yang menjadi Motivasi kakak dulu Jadi Setiap kakak Males-malesan Setiap kakak Santai-santai Kakak ingat Oh ya Sayangan saya ini banyak Gak cuma saya yang mau masuk sini Itu dari kakak sih Dan juga Ini kan kalian tinggal beberapa bulan lagi Tesnya kan Kakak Kalau dari kakak Pesannya Kalian tuh Manfaatkan waktu sebaik mungkin Sisa 6 bulan ini Cobalah Kalian sisakan 6 bulan waktu ini Kalian fokus belajar Fokus belajar Tinggalkan hal-hal yang Gak penting dulu Tinggalkan Kayak Nongkrong-nongkrong Kayak Happy-happy Itu tinggalkan dulu lah 6 bulan ini Fokus 6 bulan ini Buat masa depan kalian Buat masa depan kalian Kalian 10 tahun ke depannya Mau jadi apa 6 bulan yang ini Yang akan menentukannya Jangan lupa juga 6 bulan ini Kalian jaga kesehatan Betul-betul Karena kesehatan itu juga Merupakan suatu yang vital Menurut kakak ya Kayak Kalian yang rokok Distab dulu Apa Bersihkan paru-paru kalian Terus Harus Dari sekarang juga Harus pintar Memanajemen waktu Bagi-bagi waktu Kapan waktu saya belajar Kapan waktu saya olahraga Nah dari sekarang itu Kalian harus belajar Karena Ketika kalian nanti Sekolah kelinasan Atau Kalian lulus Memang dipakai tuh Manajemen waktunya Jangan sampai kalian Gak bisa ngatur waktu sendiri Tapi pernah gak ada Omongan-omongan Tetangga Atau orang lain Yang membuat Jody merasa Kurang percaya diri Atau Tujuan dia untuk membuat Jody kurang percaya diri Pernah gak ada yang meremehkan Pernah mas Waktu SMA Gimana tuh Kata-katanya Kalau saya mas Sebenarnya Perkataan orang Hinaan orang Cacian orang Itu saya jadikan motivasi Untuk SMA Lihat aja Besok nih Saya bakal buktiin Saya bisa lebih dari mereka Gitu mas Jadi Saya dari SMA Itu kan ikut Kayak Buka Cafe Teater Gitu Gimana saya Ucud-ucuan Gitu mas Jadi orang-orang pun Gak nyangka Saya dari peripeden Ketika saya daftar Saya buktiin Saya bisa Berarti dulu Waktu daftar Gak ada pacar Gak ada Saya Mas nganggur itu Saya bener-bener jomblo Nganggur restau Langsung ditinggal ya Saya Malas ini Apa Menjalin hubungan Sama orang Fokus Bener fokus dulu mas Diputusin kamu Kamu Pengangguran Ada loh Dulu mas Waktu sebelum saya Daftar pdn Emang ada yang deket Sama saya mas Setelah saya buktiin Dia ninggalin saya Tapi setelah saya Lulus di pdn Waktu pengukuhan Chatbot foto Dia DM saya lagi mas Memang Memang Ya siap kak Izin bertanya Bagaimana pola Pembelajaran SKT Yang baik ya kak Terutama untuk TWK dan TIU Terima kasih kak Mau bertanya tentang Bagaimana cara Memprorioskan Antara SKT dengan Samata Nah jadi Izin bertanya kak Jadi Menimbang Informasi Pada tahun sekarang Kan Stan menggunakan Sistem LTMC kak Oh iya iya Dengan gunakan Nilai UTPK Apakah IPDN akan Berpotensi Seperti itu juga kak Apakah Melihat potensi IPDN akan Gunakan seperti itu kak Kali kak Bagaimana Kakak dulu Kehidupannya Pertama kali Jadi praja Tolong ceritakan Pertama kali Subscribe makanya Dix Live Oke thank you semuanya Bye Salam Saya Ibor dari Ibor23 Dan Jody dari Dix Live Stay strong and Goodbye Bye Terima kasih banyak kak Terima kasih kak Terima kasih banyak kak Terima kasih 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 kak selamat menikmati